Halo guys, salam kenal. Gue Riani Sofana, dua penyanyi dan pencipta lagu yang merilis album dengan jalur timbul. Sebelumnya gue juga bekerja sebagai jurnalis di perusahaan media. Pikir gue ada baiknya juga kalau gue sharing apa yang gue tau di channel Youtube Riani Sofana. Dan kali ini gue bakal bahas tentang pentingnya bergabung di komunitas bagi musisi ini. Simak aja ya guys. Halo guys. Hai. Gua mau memperkenalkan Fia. Hai, good Fia. Fia ini adalah singer-songwriter, pencetus dari dua komunitas musik, Sisterhood Geeks dan Garak-Garak Musik. Garak-Garak Musik. Jadi gue mau nanya nih, kenapa penting bergabung di komunitas bagi musisi ini? Oke. Kalau menurut gue, pertama itu adalah networking. Jadi kita akan menambah teman, entah itu seprofesi sebagai musisi juga, ataupun menambah teman-teman di luar profesi itu, tapi juga tetap bisa berkolaborasi. Jadi misalnya kayak di komunitas Sisterhood Geeks itu, inisiator awal yang sama saya bersama Tere. Di situ kita bikin, pengen emang komunitas musisi perempuan, lintas genre, lintas generasi, lintas kota. Jadi teman-teman di situ, terutama musisi perempuan bisa sharing and gaming di satu tempat yang friendly music zone, Sisterhood Geeks. Jadi kita bisa berkolaborasi, tercipta networking, nambah teman-teman baru, itu sih penting. Dan itu akan membantu karir musisi yang berangkatnya secara independen. Yes. Oke, Fia. Thank you banget. Ini Fia lagi akan workshop Gara-Garak Musik. Buat teman-teman yang mau join, cek aja Instagramnya apa? At Gara-Gara Underscore Musik. Iya, kita ramaikan ya. Eh, mau cerita dikit, boleh gak nonton Gara-Gara Musik? Jadi kalau Gara-Gara Musik itu adalah wadah untuk musisi independen, untuk belajar bersama dengan arah sumber. Dengan tema yang beda-beda tiap bulannya, seputar industri musik dan turunannya. Dan tema-temanya itu sangat relevan dengan yang sekarang. Jadi penting banget, kita di situ bisa belajar bareng, bisa sharing, networking juga, kolaborasi. Dan mau gue teman-teman feel free kalau mau join ke Gara-Gara Musik, kita rutin sebulan sekali. Pokoknya, pantau terus IG-nya Gara-Gara Musik. Oke, thank you, Mia. Thank you, Henny. Good luck. Bye-bye. Nah, ini gue lagi di acara Komunitas Gara-Gara Musik. Dan gue tertemu sama Mas Kiki Ucuk. Halo, lolo, 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 lolo. Jadi beliau ini adalah dedengkotnya Synchronize Pass, manajernya Baraswara dan Danila. Nah, ada yang mau gue tanyain nih. Apa tuh? Jadi waktu di Ear Talk, di Ear House waktu itu, Mas Ucuk bilang bahwa networking dan bergabung di komunitas itu penting buat musisi indie gitu. Iya. Nah, tapi barusan Mas Ucuk bilang yang kenal sama Mas Ucuk, kenal deket pun banyak yang gak dimasukin ke Synchronize Pass. Iya. Berarti kan itu mematahkan omongan Mas Ucuk sebelumnya. Enggak juga. Bahwa networking itu penting. Nah, gimana tuh? Gila-gila. Penjabaran networking itu penting kan lebar. Maksudnya kan, gue cuman, kalau misalkan contoh kasus ke Synchronize tuh, gue cuman gak pengen mereka tuh ngerasa terlalu instan. Gue gak pengen mereka ngerasa terlalu instan. Karena gue pengen mereka tuh berproses secara mandiri dan secara generik dulu gitu. Gue gak pengen kalau, oh ini baru langsung gue ajak Synchronize karena gue temannya mereka gitu. Gue mau mematahkan hal-hal itu karena gue gak mau, gak mau apa ya. Gue mencoba untuk objektif lah di Synchronize. Gue gak mau terlihat kolusi dan gue gak mau terlihat gampang untuk main in-band di Synchronize gitu. Karena kan pertaruan di Synchronize lebih besar dari sebuah pertemanan sebenernya gitu. Karena pertaruan gue kan untuk penonton dan untuk satu Indonesia gitu. Gue harus punya alasan. Gue tutup, kenapa lu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Itu ibarat kayak sebelum menuju Synchronize, lu mesti nyari dulu tangga-tangganya nih gitu ya. Buat lu kumpulan, tunggu lu nyampe ke Synchronize gitu. Gue pengen ada proses itu sebenernya gitu nih. Intinya gue gak pengen terlihat gampang lagi. Berarti tips-tips lu waktu itu masih berlaku ya? Berlaku lah. Buatlah diri lu berharga sampai seorang kiki ucuk. Amin. Memilih lu gitu ya. Asyik. Pilihlah aku, jadi pacarmu. Maksudnya patokannya bukan sampai seorang, sampai gue memilih. Tapi, maksudnya sampai, maksudnya itu proses alam. Itu proses alam, maksudnya lu akan terjemah dengan sendirinya gitu. Ini yang putus asa. Oke, siap. Thank you banget deh. Sama doa. Pas ucuk. Daaah. Gue lagi bersama Ayu Utagalung. Halo. Ayu Utagalung ini adalah peganggi dan berkisah lagu. Dan dia bergabung di komunitas. Sama komponiternya kira-kira aku. Oke. Lu adalah bukti nyata dari bergabung ke komunitas musik. Lalu lu dapet job, nulis lagu buat film layar lebar. Gila, itu keren banget kan? Ada opportunity-nya juga sih. Jadi, ceritanya pas gabung di komunitas songwriters yang dibangun sama Layla dan Mas Reza. Berkabar soal komunitas itu. Terus kita dateng bareng kesenan. Nah, dari situlah muncul diskusi dan sebagainya. Sampai gue kenal si produternya ini. Sampai akhirnya datenglah jalan untuk bikin soundtrack film layar lebar. Pertama kali itu karya gue yang pertama. Jadi, lo bisa dapet job, nulis lagu buat layar lebar. Kenal sama promoser dengan ketemu temen lama di komunitas layar ke pihak hal. Wah, jadi jalurnya begitu ya. Bisa, jadi selain connecting, kita juga ada opportunity-nya juga. Kita punya kesempatan baru juga dari situ. Ketemu temen lama juga dari situ. Oke, guys. Jadi, udah pada tau kan benefit-nya, manfaatnya untuk bergabung di komunitas bagi para musisi ini. Jadi, buat temen-temen yang sedang merintis karir bermusik kamu secara indie, Tunggu apalagi, join di komunitas-komunitas musik yang ada di dekat tempatnya kamu. Oke? Tunggu apalagi, join di komunitas bagi para musik yang ada di dekat tempatnya kamu. Terima kasih.